Intro Halo, materi sistem reproduksi pada manusia Ditanyakan pada soal Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah Opsi A, oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan B, ketika bayi perempuan lahir Proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oocid primer C, badan polar merupakan hasil pembelahan oocid sekunder secara meiosis Atau D, hasil akhir oogenesis adalah 1 ofum dan 3 badan polar Untuk menjawab pertanyaan tersebut Maka akan dibahas mengenai proses oogenesis Proses oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel klamin Yang terjadi pada perempuan Yaitu pembentukan ovum atau sel telur Dimulai sebelum anak perempuan lahir Sehingga proses tersebut Mulanya telah terjadi Saat bayi masih berada di dalam kandungan Kemudian proses oogenesis ini Terjadi di organ ovarium Di dalam ovarium terdapat folikel dengan ukuran yang kecil dan calon bakal ovum Dimana nantinya akan berkembang menjadi folikel primer dan berkembang lagi menjadi folikel sekunder Dan nantinya menjadi folikel yang matang Selama folikel berkembang Sel promadial akan terus membelah mengalami pembelahan mitosis menjadi oogenium bersifat diploid Kemudian oogenium akan mengalami pembelahan mitosis kembali menjadi oosit primer yang bersifat diploid atau 2N Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan Yaitu pembelahan mitosis 1 menjadi polosit haploid dan oosit sekunder haploid Kemudian polosit haploid dan oosit sekunder haploid Akan mengalami pembelahan yaitu pembelahan mitosis kedua Dimana polosit akan membelah menjadi 2 sel anakan polosit Sedangkan oosit sekunder haploid akan membelah menjadi 1 sel polosit haploid dan 1 sel ootit haploid Sehingga nantinya polosit akan mengalami kehancuran dan yang akan berubah menjadi oofum yaitu hanya 1 sel ootit Maka berdasarkan penjelasan tersebut Pernyataan yang benar mengenai oogenesis terdapat pada Option D yaitu hasil akhir oogenesis adalah 1 oofum dan 3 badan polar Sehingga ini merupakan jawaban akhir dan kesimpulan